Aduh ya sini sini, aduh gemes lucu banget, sini sini, sini direkam dulu ya Oke direkam, aduh gemoynya Oke udah direkam terus di upload ke sosial media Ayo Bapak Ibu, orang tua siapa nih yang masih sering kayak gini Dikit-dikit direkam, dikit-dikit di upload ke sosial media Bahkan gak jarang ada juga yang bikinin sosial media atas nama anaknya sendiri Biar bisa ngeposting konten-konten anaknya Hmm, kira-kira bahaya gak sih kayak gitu Dan apa aja dampaknya bagi kesehatan mental si anak Penasaran? Yuk kita cari tau Anak kecil memang objek foto dan video yang menarik Wajahnya mengemaskan, tingkah lakunya lucu Belum lagi celotehnya yang kerap mengundang tawa Kebanyakan orang tua pun berkeinginan membagikan momen berkesan bersama anak lewat media sosial Penyanyi Raisa dan influencer Tasha Farasha Termasuk orang tua yang kerap membagikan momen bersama anak di media sosial Meski begitu, mereka tidak menunjukkan identitas fisik sang anak secara utuh Di sisi lain, pembuat konten seperti Jazz No Limit secara jelas menunjukkan wajah sang anak Jika dilihat di kolom komentar, ada sebagian orang yang menganggap Jazz terlalu mengeksploitasi bayinya yang baru berusia satu tahun Membuat konten bersama anak memang bisa mengundang tanggapan positif ataupun negatif Semua kembali pada kebijaksanaan orang tuanya Karena memang dia seorang public figure yang memang lahir dari konten Sebenarnya itu memang haknya dia ya Pak ya Tapi kalau materi kontennya mengenai anak, menurut saya itu sudah lebih baik tidak Karena memang ini nanti akan berpengaruh pada tumbuh kembang si anak Jadi boleh sih di ekspor tapi ya jangan berlebihan gitu Takutnya kan, apalagi ini kan kayak apa namanya Netizen kan suka berpendapat di sosial media gitu kan Takutnya komentarnya yang gak enak soal anaknya gitu Atau orang tuanya yang dihujat gitu Jadi kalau misalkan mau ekspor anaknya ya sewajar-wajarnya aja Pembuat konten Bunga Ayu yang sering mengangkat tema edukasi di akun media sosialnya mengaku Membuat konten untuk berbagi pengalaman dengan sesama ibu baru Aku pertama kali bikin konten tentang anak itu emang gak serta-merta dengan apa kayak kesombongan atau apa Enggak, justru niat aku adalah mengedukasi Karena kebanyakan new moms itu kan belum tahu ya gimana cara merawat anak Gimana cara mengontrol tumbuh kembang anak Nah itu adalah sisi positif yang aku sampaikan di konten aku Jadi rata-rata followers yang follow aku itu kayak merasa punya teman Karena sama-sama merasakan kita sama-sama punya anak nih sama-sama belajar Dalam sehari Bunga bisa membuat sampai 6 konten bersama anaknya Keihan untuk diunggah secara berkala Selain mendapat banyak respons positif dari para ibu Bunga mengaku tak jarang mendapat komentar negatif dari warganet Aku pun bikin konten tentang anak ada aja kayak yang komen negatif Oh anaknya kurus gitu Kan kadang kayak ngapain sih komen kayak gitu padahal kita sama-sama moms yaudah saling support aja Jadi aku lebih takutnya nanti mengarah ke kesehatan mental anak aku sendiri sih gitu Psikolog Irma Gustiana mengatakan Membuat konten perlu memperhatikan kesiapan mental saat memutuskan berinteraksi di media sosial Jika mengunggah foto, video maupun konten lainnya bersama anak Orang tua harus ingat bahwa akan selalu ada komentar yang tidak sesuai harapan Dan ini dapat berpengaruh pada kesehatan mental anak Belum lagi jika anak kelelahan karena diajak membuat konten terus-menerus Atau dalam waktu yang lama Kelelahan ini bisa memicu tantuk Kalau sudah mentalnya merasa capek karena ada tuntutan Mau gak mau bikin konten setiap hari untuk mengimprovisasi kegiatan hariannya Ya pasti akan menimbulkan efek psikologi selain Ya jadi tantrum mungkin kalau sama anak-anak balita yang biasanya terjadi Kehilangan motivasi ya Terus kemudian kehilangan nafsu makan Gelisah atau sulit tidur ya Karena mungkin waktu istirahatnya jadi berkurang Membuat konten bersama anak memang menyenangkan Orang tua bisa lebih dekat dengan anak karena sering berinteraksi bersama Belum lagi jika ada tambahan keuntungan finansial yang menyertainya Psikolog Irma Gustiana menyarankan Sebelum membuat konten bersama Sebaiknya Anda sudah berkomunikasi dengan anak Tentang kesediaannya untuk ikut membuat konten Pembuatan konten juga jangan sampai mengganggu waktu belajar Bermain dan istirahat anak Setiap anak memiliki hak privasi Seperti kegemaran, kebiasaan harian Juga lokasi sekolah dan kursus Orang tua perlu menghindari publikasi informasi pribadi anak Untuk mencegah tindak kriminal pada anak Jadi bagaimana? Apakah Anda tetap ingin membuat konten media sosial bersama anak? Pastikan Anda tetap bijak dan bertanggung jawab dalam membuat konten Fredi Cahya, Softan Herdiagama, Jakarta